Bab 1206 Gadis Itu Benua Surga Barat, Alam Surga Barat Bawah, Klan Dewa Luo Di wilayah pusat Klan Dewa Luo, sebuah kota mengjulang tinggi yang memancarkan Aura Kuno berdiri, membuktikan sejarah yang pernah dimilikinya. Kota ini dibela oleh sungai begelombang yang melewatinya, mengelilingi kota, membentuk sebuah lingkaran. Sungai ini sangat tidak normal, karena memiliki warna seperti bintang. Kadang-kadang, sungai ini bahkan lebih indah daripada bintang-bintang di langit. Sungai ini menghidupi seluruh kota. Kedalamannya juga tidak dapat dilihat, dan tidak ada yang mencoba, pernah ada penguasa bumi yang masuk ke dalamnya namun tidak dapat mencapai dasar setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan. Di sisi lain, penguasa bumi tersebut menghabiskan seluruh energi spiritualnya dan malah menjadi makanan bagi sungai. Inilah yang dimaksud dengan mendalam dan tak terselami. Sungai Misterius ini adalah Sungai Suci Klan Dewa Luo. Warga Klan Dewa Luo juga akan melakukan upacara di sini pada hari tertentu dan nama sungai ini dikenal sebagai Sungai Luo. Kota yang dilingkari oleh sungai ini adalah Kota Dewa Luo, kota inti dan terpenting dari Klan Dewa Luo. Kota ini juga merupakan kota suci yang tidak dapat diganggu-gugat di hati para warganya. Klan Dewa Luo ini juga telah menjadi fokus warga selama beberapa hari terakhir ini. Banyak warga Klan Dewa Luo yang datang ke sini dari jauh dengan harapan yang memenuhi mata mereka. Patriar Klan Dewa Luo mereka, Luo Tian Shen, akan segera melaksanakan upacara Dewa Luo untuk permaisuri mereka. Klan Dewa Luo telah mengalami kemunduran dengan kekhawatiran yang menyelimuti setiap sudut Klan. Banyak kota yang dibantai dan diperbudak, menyebabkan banyak warga yang putus asa. Namun, hal itu dengan cepat berubah beberapa tahun yang lalu. Putri dari Klan mereka kembali, dan beberapa tahun kemudian, dia menunjukkan kemampuannya dan menstabilkan guncangan di Klan Dewa Luo. Setelah itu, dia bahkan memimpin pasukan ahli untuk bertempur di garis depan, menjerat Klan Dewa Darah yang kuat dalam perang sengit dan terus-menerus memaksa mereka untuk mundur. Dengan demikian, warga Klan Dewa Luo menikmati kedamaian selama beberapa tahun. Itu semua karena usaha gadis itu. Suaranya di Klan Dewa Luo juga semakin meningkat dari hari ke hari, dan pesonanya telah menginfeksi keputus asaan warga. Begitu banyak orang yang berdiri di belakangnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah generasi yang lebih muda. Dengan demikian, Klan Dewa Luo telah menunjukkan betapa uletnya mereka terhadap musuh-musuh mereka, seolah-olah ada tanda bahwa mereka akan keluar dari keadaan mereka yang menurun. Perlahan-lahan, seluruh alam surga barat bawah juga tahu bahwa mungkin ada seorang permaisuri di Klan Dewa Luo yang bisa menyatukan seluruh Klan. Reputasinya bahkan melebihi kakeknya, Luo Tian Shen, menyebabkan suara-suara untuk permaisuri masa depan semakin tinggi, baik itu di hati warga maupun keluarga kerajaan. Jadi, upacara Dewa Luo ini adalah upacara yang penting. Jika upacara ini selesai, maka dia akan mewarisi tahta sebagai permaisuri. Pada saat itu, bahkan getaran dalam keluarga kerajaan akan hilang. Pada saat itu, Klan Dewa Luo akan mencapai puncaknya dan menjadi lempengan besi yang kokoh. Klan Dewa Dara atau dua Klan Dewa lainnya juga tidak akan bisa melahap Klan Dewa Luo mereka lagi. Jadi upacara Dewa Luo ini sangat penting, menyebabkan banyak warga Klan Dewa Luo berkumpul di sini. Mereka ingin menyaksikan adegan saat permaisuri naik tahta. Ini juga akan menentukan kebangkitan dan kejatuhan Klan Dewa Luo. Kota Dewa Luo. Ada sebuah istana megah di pusat kota ini yang terlihat mulia. Ini adalah istana Dewa Luo, yang juga merupakan tempat tinggal Klan Kerajaan. Sosok ramping duduk di atas tahap istana yang tinggi, mengenakan gaun seputih salju dengan corak ungu keemasan di lengan bajunya, tampak mulia. Sosoknya sempurna, dengan kaki giok dan ramping. Dia juga memperlihatkan lehernya yang jengjang dan anggun. Dia tampak sempurna, tetapi wajahnya pucat. Ini adalah wajah yang cantik dan menawan. Kulitnya seputih salju dan alis yang digambarkan dengan baik. Bahkan pupil matanya telah mencapai puncak keindahan. Dia melihat ke langit dengan semua bintang yang terpantul melalui pupil matanya, membuat langit menjadi kusam, sebuah keindahan yang menyesakan. Rambutnya yang panjang dan berwarna perak tergerai di punggungnya, membuatnya tampak seakan-akan berasal dari sebuah potret. Pada saat ini, dia melihat kekejauhan dengan kerinduan di matanya. Mucen, apakah kamu baik-baik saja, sekarang? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di hadapan warga klan Dewa Luo, dia akan terlihat sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan kelembutan dan kerinduannya yang jarang terlihat. Kamu memikirkan anak itu, sekarang? Suara orang tua-tua terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, emosi di matanya menghilang dan alisnya terangkat. Pada saat itu, prestise dan kemuliaan yang tak terkatakan terpancar dari dirinya. Dia berbalik dan menatap pria tua itu. Kakek akan merampas hak istimewa ini juga. Pria tua di belakangnya tersenyum pahit dan tanpa daya menghibur, aku tidak berani. Saat ini, prestisemu bahkan lebih tinggi dariku. Tapi Luo Li, sudah bertahun-tahun, dan tidak ada kabar tentang dia. Apakah kamu akan terus menunggunya? Dia secara alami adalah Luo Li, hanya saja dia telah mengalami transformasi yang signifikan selama bertahun-tahun, kecantikannya telah sepenuhnya matang. Sikapnya juga telah berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti gadis anggun dan pendiam yang berdiri di samping Mu Chen. Dia tampak seperti permaisuri yang bergengsi dan mulia saat ini. Orang tua di belakangnya adalah Patriar Klan Dewa Luo, Luo Tian Shen. Luo Li tersenyum, tapi dia tidak berbicara. Namun, makna di balik tatapan itu sangat jelas. Dia memberi isyarat kepada kakeknya untuk tidak menyebutkan hal-hal yang tidak berarti seperti itu lagi. Melihat tanggapannya, Luo Tian Shen menjadi cemas. Sudah bertahun-tahun, anak nakal itu bahkan mungkin sudah. Alis Luo Li terangkat dan dia menatap dengan marah, menyebabkan Luo Tian Shen menelan kata-kata itu di dalam perutnya. Selama bertahun-tahun, dia juga memiliki atmosfer yang, kadang-kadang, bahkan membuat kakeknya tidak berani membuatnya marah. Luo Tian Shen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika Luo Li secara bertahap menstabilkan Klan Dewa Luo, kecantikannya juga menyebar dengan reputasinya. Belum lagi alam surga barat bawah, bahkan seluruh benua surga barat tahu tentang namanya. Ada juga banyak elit luar biasa yang mengunjungi dan mencoba untuk mendapatkan kesan baiknya. Selain itu, ada juga kekuatan yang sama sekali tidak lebih lemah dari Klan Dewa Luo mereka yang mencoba menghubungkan diri mereka dengan Klan Dewa Luo melalui pernikahan. Jika mereka membentuk persatuan, maka Klan Dewa Luo mereka akan dapat memperoleh bantuan besar untuk mengintimidasi Klan Dewa Darah. Bahkan Klan Dewa Darah pun telah menyatakan keinginan mereka untuk menikah demi menghilangkan dendam di antara kedua Klan tersebut. Namun, semua proposal tersebut ditolak oleh Luo Li. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi kuat. Jika Klan Dewa Luo mereka tidak bisa tumbuh kuat dengan sendirinya, perlindungan dari pernikahan tidak akan bisa bertahan lama. Alasannya secara praktis diterima oleh semua orang di Klan Dewa Luo, terutama generasi yang lebih muda. Mereka bahkan menunjukkan dukungan mereka, tetapi hanya Luo Tian Shen yang tahu bahwa alasan ini hanyalah alasan. Itu karena hatinya sudah terisi. Yang mungkin tidak akan pernah berubah dengan karakternya. Anak nakal itu, Luo Tian Shen mengatupkan giginya. Saat itu, dia berpikir bahwa jika dia membawa Luo Li pergi, Mu Chen secara bertahap akan menjadi orang yang lewat di hatinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membayangkan bagaimana anak nakal yang dibudidayakan di Akademi Spiritual dapat memiliki kualifikasi untuk melakukan perjalanan di dunia seribu dewa dan datang sebelum Luo Li. Namun, dia telah meremehkan ketekunan cucunya dan menunggu selama bertahun-tahun. Menghela nafas. Luo Tian Shen tidak banyak berkomentar sambil menghela nafas. Tatapannya berubah menjadi gelap saat dia menatap Luo Li. Luo Li, jika upacara dewa Luo ini berhasil, kamu akan melangkah ke alam berdaulat bumi dan menjadi permaisuri klan dewa Luo. Tapi kamu harus tahu bahwa musuh kita, baik itu dalam klan atau bukan, mereka tidak akan rela melihat hal itu terjadi. Jadi upacara dewa Luo ini tidak akan tenang. Kali ini, bahkan kakek, tidak percaya diri. Luo Li memandangi wajah tua Luo Tian Shen dan merasakan asam di hidungnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih tangan tua itu. Tidak peduli apapun hasilnya, aku akan hidup dan binasa bersama klan dewa Luo. Mendengar kata-katanya, Luo Tian Shen dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya dengan kekejaman melintas di wajahnya. Yakinlah. Selama kakek masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkan sampah-sampah itu mengganggumu. Ayo pergi. Upacara dewa Luo akan segera dimulai. Luo Li menganggupkan kepalanya, lalu dia berbalik dan melihat ke angkasa yang jauh. Samar-samar, dia bisa melihat siluet berdiri di depannya. Setelah itu, dia berbalik dengan suara tegas di dalam hatinya, Muchen, apapun yang terjadi. Aku akan menunggumu. N. Bab 1207 Upacara Dewa Luo Istana Dewa Luo dikelilingi oleh Sungai Luo yang begelombang. Itu terletak di persimpangan Sungai Luo, dengan sungai yang mengalir tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya. Upacara Dewa Luo akan dilakukan di sini. Oleh karena itu, wilayah ini dijaga dengan keamanan yang ketat dengan pasukan yang ditempatkan di semua sisi Sungai Luo. Bahkan ada ksatria yang mengendarai derek petir, membentuk formasi pertahanan di langit, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Banyak orang terlihat berkumpul di kedua sisi Sungai Luo yang membentang hingga ke ujung pandangan mereka. Mereka adalah warga klan Dewa Luo, menunggu kemunculan permaisuri mereka. Mereka ingin menyaksikan keberhasilan upacara Dewa Luo, untuk melihat permaisuri mereka naik tahta. Oleh karena itu, seluruh klan Dewa Luo dipenuhi oleh orang-orang untuk keinginan ini. Sementara semua orang menunggu dengan penuh semangat, sebuah lonceng kuno berbunyi di wilayah ini. Ketika lonceng berbunyi, garis-garis cahaya terbang keluar dari Istana Dewa Luo sebelum mereka mendarat di atas platform terapung di atas Sungai Luo. Itu adalah platform yang tampak seperti ditempat dengan batu giyok putih. Kilauan yang berkilauan sangat menyilaukan, tetapi perhatian tidak terfokus pada platform tersebut, tetapi pada wanita di atasnya. Ia berdiri di atas peron dengan rambut keperakannya yang tampak berkilauan di bawah kilauan sinar matahari. Wajahnya yang tanpa celah, tampak bagaikan mahakarya dunia. Ketika dia muncul, banyak orang berlutut. Mereka semua dengan tertib berlutut sambil melihat siluet di atas tahap dengan mata berkobar-kobar. Kami memberikan penghormatan kepada Permaisuri. Raungan yang memekakkan telinga terdengar di klan Dewa Luo yang bergema untuk waktu yang lama. Melihat mata mereka yang berkobar, pasukan lain yang datang untuk menyaksikan upacara Dewa Luo mengalami perubahan ekspresi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan Dewa Luo, yang hampir runtuh beberapa tahun yang lalu, akan begitu bersatu hari ini. Mereka menghela nafas saat melihat siluet di atas tahap. Pada saat ini, mereka harus mengakui bahwa beberapa orang di dunia ini memiliki persona unik yang dapat menarik semua perhatian pada mereka. Ternyata, calon Permaisuri klan Dewa Luo termasuk dalam kategori itu. Luo Li memandang semua orang yang berlutut di depannya dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tapi auranya yang mulia memikat hati semua orang. Permaisuri Di belakang Luo Li, dua siluet muda berlutut dengan tangan di dada mereka. Mereka melihat garis besar di depan mereka dengan mata berkobar dan cinta di kedalaman mata mereka. Luo Li berbalik untuk melihat mereka berdua. Mereka berdua adalah elit dari generasi muda klan Dewa Luo. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka berdua. Mereka adalah dua orang yang mengikuti Luo Tian Shen ke Akademi Spiritual Surga Utara saat itu, Luo Qingya dan Luo Xiu. Dalam beberapa tahun, mereka juga telah tumbuh, dan mereka sekarang berada di alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan. Pada usia mereka, meskipun Luo Li telah memberi mereka dukungan sumber daya, itu juga karena kemampuan mereka sendiri. Pasti akan ada beberapa orang yang merusak upacara Dewa Luo ini. Saya harap kalian berdua bisa melakukan yang terbaik untuk menghalangi mereka. Luo Li menjawab dengan lembut. Di bawah bimbingannya, Luo Qingya dan Luo Xiu telah mengendalikan pasukan di klan Dewa Luo. Dengan demikian, mereka berdua memiliki otoritas yang besar dalam militer. Kecuali kami mati, kami pasti tidak akan membiarkan musuh muncul di hadapanmu. Luo Qingya tersenyum dengan tekad yang tak tergoyahkan di balik suaranya. Bahkan dalam kematian, kami akan menggunakan mayat kami untuk menghalangi musuh kami. Luo Xiu menyeringai, senyuman yang penuh dengan niat membunuh. Luo Li tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan mati. Liu Qingya dan Luo Xiu merasakan kehangatan di hati mereka saat mereka menganggupkan kepala dan terbang menuju militer. Mereka pasti tidak akan membiarkan lalat apapun mengganggu Luo Li, bahkan dengan harga nyawa mereka. Setelah mereka pergi, pandangan Luo Li menyapu ke arah lain. Itu juga sekelompok orang, dipimpin oleh tiga tetua. Ketiga tetua memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat dari mereka, mereka bertiga adalah penguasa bumi yang lebih rendah. Namun, Luo Li tidak menunjukkan kegembiraan di matanya saat dia melihat ketiga tetua itu. Sebaliknya, ada kilatan dingin di matanya. Ketiga penguasa bumi yang lebih rendah itu berasal dari cabang keluarga kerajaan. Di klan Dewa Luo, mereka memegang otoritas tertinggi, selain keluarga kerajaan. Tapi sangat disayangkan tidak ada satupun dari mereka yang setia kepada keluarga kerajaan. Sebaliknya, mereka justru berusaha melemahkan pengaruh keluarga kerajaan. Jika bukan karena Luo Tian Shen masih ada, mereka akan bergerak untuk merebut tahta. Oleh karena itu, Luo Li tidak bisa mengandalkan mereka dalam upacara Dewa Luo ini. Dia bahkan harus berjaga-jaga terhadap mereka. Paman Tianlong. Luo Li dengan lembut memanggil. Seorang pria parubaya yang kuat di samping Luo Tian Shen melangkah maju sambil membungkuk. Dia adalah Luo Tian Shen, salah satu dari dua penguasa bumi kecil yang mendukung klan kerajaan, selain Luo Tian Shen. Saat itu, dia dan ayah Luo Li adalah teman baik. Namun, dia sempat mengasingkan diri saat ayah Luo Li meninggal selama perebutan kekuasaan di dalam klan. Namun ketika Luo Li kembali, dia telah mencoba beberapa kali untuk mengundangnya keluar dari pengasingan. Tolong awasi orang-orang itu dengan cermat. Luo Li berkata kepada Luo Tianlong. Luo Tianlong hanyalah seorang penguasa bumi kecil, jadi agak sulit baginya untuk menahan tiga penguasa bumi kecil sendirian. Tapi di klan Dewa Luo saat ini, tidak ada orang yang bisa diamitai bantuan. Ketika Luo Tianlong mendengar kata-katanya, dia menganggupkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Luo Li tersenyum dengan giginya terlihat. Luo Tianlong tertawa, kontribusi terbesar ayahmu adalah memiliki anak perempuan yang luar biasa. Saya percaya bahwa di tangan Anda, klan Dewa Luo akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Anda dapat mengirim saya untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Dia terbang keluar dan mendarat di antara kelompok dan peron lalu dia menatap para bajingan yang mengganggu itu dengan niat membunuh yang muncul di wajahnya sebagai peringatan. Ke arah itu, ketiga tetua memandang Luo Tianlong tanpa perubahan ekspresi sebelum berbalik untuk melihat siluet di peron dengan ekspresi yang rumit. Hanya setelah Luo Tianlong pergi ke posnya, Luo Li menoleh ke Luo Tianshen dan menganggupkan kepalanya. Mari kita mulai. Luo Tianshen menarik napas dalam-dalam. Pengaturan Luo Li cukup sempurna, yang membuatnya merasa puas. Namun, dia tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang harus mereka waspadai, yang juga diketahui Luo Li. Kali ini, upacara Dewa Luo mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Namun terlepas dari bahaya apapun, tidak ada jalan untuk mundur bagi mereka. Kilauan spiritual yang pekat memancar dari tahap dan sebuah tahap teratai perlahan-lahan terbentuk di bawah kaki Luo Li. Dia duduk dengan rambut keperakannya berkibar-kibar tertiup angin. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Luo Li mengangkat kepalanya dan melihat dengan penuh harap. Praktis semua warga klan Dewa Luo mendambakan agar dia berhasil, karena ini menyangkut masa depan klan Dewa Luo. Oleh karena itu, mereka tidak boleh gagal. Luo Li menarik napas dalam-dalam dan dia menggigit lidahnya tanpa ragu-ragu. Seteguk sari darah terbang dan jatuh dari langit, ke sungai Luo. Ketika sari darah memasuki sungai Luo, seluruh sungai langsung berubah menjadi merah dan mulai bergelombang. Percikan api merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai sebelum melayang dan jatuh ke Luo Li. Seketika itu juga, gaun putihnya berubah menjadi merah tua. Pada akhirnya, warna merah tua itu semakin pekat sebelum berubah menjadi api yang menyelimuti Luo Li, bersama dengan sebuah rune kuno yang muncul. Semua orang melihat ke arah api merah dan hati mereka menegang. Itu karena mereka tahu, bahwa upacara Dewa Luo telah dimulai. N. Bab 1208 Bunga Dewa Luo Api merah mendesis dan berkobar di tubuh Luo Li, membungkus dirinya di dalam. Dilihat dari jauh, dia terlihat seperti api merah yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat api menyelimuti tubuhnya, darah terus menetes dari tangannya ke sungai. Sungai Dewa Luo dibentuk oleh nenek moyang mereka, Luo Shen, setelah kematiannya. Dikatakan bahwa sungai tersebut mengandung kekuatan Luo Shen sendiri, tetapi membutuhkan garis keturunan kerajaan yang paling murni untuk memicunya. Saat darah segar jatuh ke sungai, warna merah semakin dalam dengan jejak percikan api merah yang naik dan berkumpul ke arah tubuh Luo Li. Luo Tian Shen berdiri di sebelah kanan Luo Li dengan ekspresi tegas. Dia pertama kali melihat ke arah sungai Luo di bawah. Dikatakan bahwa garis keturunan kerajaan yang paling murni dari klan Dewa Luo dapat menyebabkan resonansi dari sungai, memberikan kekuatan yang lebih murni kepada orang yang terlibat dalam upacara tersebut. Luo Li adalah keturunan saat ini yang memiliki garis keturunan paling murni, sesuatu yang telah ia uji pada saat kelahirannya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa upacara Dewa Luo ini tidak akan sama dengan masa lalu. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke langit yang jauh dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa orang-orang itu mengawasi mereka, dan jika Luo Li memicu upacara Dewa Luo yang melebihi harapan mereka, mereka pasti akan mengacaukannya. Sesuatu yang pasti tidak akan dia biarkan berhasil. Itu karena Luo Li adalah harapan terakhir klan, jika sesuatu terjadi padanya, maka seluruh klan Dewa Luo, yang telah ia satukan, akan hancur. Pada saat itu, klan Dewa Luo akan menjadi sejarah. Meskipun dia adalah penguasa bumi besar, dia menderita luka parah di masa lalu. Hal itu menyebabkan vitalitasnya jatuh bersama dengan prestisenya. Jika tidak, dia akan dengan paksa menjinakkan tiga penguasa bumi kecil. Tapi bagaimanapun juga, dia akan memberi tahu mereka bahwa harimau yang sekarat sekalipun memiliki taring yang tajam jika ada yang mencoba mengganggu upacara Dewa Luo. Saat pikiran melintas di benaknya, wajah Luo Tian Shen juga berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan dengan niat membunuh yang membuncah di dalam hatinya. Sungai Luo tiba-tiba mendidih sebelum gelembung merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Perubahan sungai Luo langsung menyebabkan perhatian semua orang terfokus. Sebuah gelembung meledak dan kilau merah muncul, perlahan-lahan terbentuk menjadi bunga. Api mendesis pada bunga itu, dan setiap pedal memiliki siluet. Meskipun gambarnya samar-samar, namun keindahannya membuat semua orang terpesona. Bunga itu mekar bersama dengan kekuatan garis keturunan yang kuno dan masif yang dipancarkan. Ketika Luo Tian Shen dan kultifator lainnya dari klan Dewa Luo melihat bunga itu, wajah mereka berubah drastis dengan sukacita. Itu, bunga Dewa Luo. Anggota keluarga kerajaan bersorak dengan suara terkejut. Upacara Dewa Luo akan menunjukkan tanda-tanda berdasarkan kemurnian garis keturunan, dan yang paling legendaris adalah bunga Dewa Luo. Bunga Dewa Luo dikatakan dibentuk oleh leluhur mereka, darah Luo Shen, dan berada di kedalaman sungai Luo. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling murni yang dapat memicunya. Dalam sejarah klan Dewa Luo di masa lalu, kemunculan bunga Dewa Luo dapat dihitung dengan jari di satu tangan. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa mereka bisa menyaksikannya hari ini. Tiga penguasa bumi yang lebih rendah dari keluarga cabang menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajah mereka saat melihatnya. Bagaimana? Bagaimana mungkin itu adalah bunga Dewa Luo? Mereka bertukar pandang saat mereka berbicara dengan susah payah. Mereka secara alami tahu garis keturunan Luo Li adalah murni, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia bisa memicu bunga Dewa Luo dalam upacara tersebut. Wajah mereka berubah secara tidak konsisten. Dilihat dari penampilannya saat ini, upacara Dewa Luo Li jelas merupakan upacara yang luar biasa. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan warisan Luo Shen, dia pasti akan melangkah ke alam penguasa bumi dan pasti akan melampaui imajinasi mereka di masa depan. Mereka tidak tahu apakah Luo Li bisa menjadi Luo Shen kedua dari klan Dewa Luo mereka. Jika itu benar, maka posisinya tidak akan tergoyahkan. Bahkan cabang mereka pun hanya bisa tunduk padanya. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa mereka telah mencoba menyeret Luo Li ke bawah di masa lalu, jadi dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Memikirkan hal itu, cahaya ganas melintas di mata mereka. Warga memandang bunga merah tua itu dan bersorak. Mereka semua memiliki garis keturunan tipis klan Dewa Luo, jadi mereka secara alami dapat merasakan penghormatan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka. Melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa upacara Dewa Luo Li akan menjadi upacara yang luar biasa, yang membuat mereka bersemangat. Di bawah sorak-sorai, bunga Dewa Luo perlahan-lahan jatuh ke Luo Li. Pada saat itu juga, api merah yang menyelimuti sosoknya membesar. Pilar api seukuran 100 kaki membumbung tinggi ke langit, memenuhi atmosfer dengan aroma darah. Saat api membesar, semua orang dapat merasakan bahwa api di tubuh Luo Li mulai memancarkan fluktuasi yang kuat dan kultifasinya mulai mendaki menuju batas-batas alam berdaulat bumi. Melihat kultifasi Luo Li yang meningkat, Luo Tian Shen juga menghela nafas dalam hati. Haha, benar-benar jenius mutlak klan Dewa Luo, menyebabkan keributan seperti itu pada upacara Dewa Luo. Namun, ledakan tawa bergema. Klan Dewa Darah, Suwe Lingzi. Wajah Luo Tian Shen berubah saat dia menoleh ke sumber suara. Langit biru mulai memerah, seperti gelombang darah yang muncul di wilayah ini. Sosok paruh baya yang mengenakan jubah darah muncul, menatap Luo Tian Shen, senyum di matanya yang merah. Dia menangkupkan tangannya. Saya telah mendengar bahwa klan Dewa Luo sedang melakukan upacara Dewa Luo, jadi klan Dewa Darah saya ada di sini untuk menyaksikannya. Saat dia berbicara, dua pasukan yang ditempatkan di samping sungai Luo meledak dengan energi spiritual yang kuat. Luo Qingya dan Liu Xiu dengan dingin menatap pria itu dengan energi spiritual yang melonjak di tubuh mereka, secara bertahap menyatu dengan pasukan mereka dan melepaskan dua kehendak pertempuran yang kuat. Mereka berdua adalah master formasi pertempuran. Namun, kendali mereka hanya mencapai tingkat master formasi pertempuran 10.000 rune. Keributan juga pecah dari klan Dewa Luo dengan semua orang melihat siluet itu dengan kemarahan, kebencian dan ketakutan. Mereka tidak asing dengan tamu itu. Dia adalah patriar klan Dewa Darah, Suwe Lingzi. Reputasinya yang terkenal di alam surga barat bawah bahkan bisa membuat seorang anak kecil takut. Enyahlah! Klan Dewa Luoku tidak menyambutmu! Luo Tian Shen memusatkan pandangannya pada Suwe Lingzi saat dia berteriak. Energi spiritual yang luar biasa menyapu keluar darinya, menyebabkan ruang angkasa terdistorsi dengan keras, bersama dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang menyelimuti langit dan bumi. Haha, tidak ada sudut di alam surga barat bawah yang tidak bisa dikunjungi oleh klan Dewa Darahku. Mendengar raungan Luo Tian Shen, Suwe Lingzi tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan gelombang darah melonjak di belakangnya. Lima siluet perlahan berdiri, yang menyebabkan semua orang menghirup nafas dingin. Mereka berlima memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Lima penguasa bumi yang lebih rendah. Mereka adalah lima tetua klan Dewa Darah. Aku tidak pernah menyangka mereka berlima akan datang. Klan Dewa Luo menjadi kacau dengan suara-suara ketakutan. Wajah Luo Tian Shen menjadi pucat. Sepertinya klan Dewa Darah bertekad untuk menghancurkan upacara Dewa Luo dan membawa semua elit mereka keluar. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang dalam dan kuat, yang dia perkirakan berasal dari klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang. Namun, dendam mereka dengan klan Dewa Luo tidak begitu jelas. Tapi Luo Tian Shen tahu bahwa saat mereka menunjukkan kelemahan, orang-orang itu pasti tidak akan ragu untuk menginjak-injak mereka. Kali ini, mereka telah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Sui Lingzi memandang Luo Tian Shen sebelum mengalihkan perhatiannya ke Luo Li. Selama kalian setuju untuk menikahi Luo Li dengan klan Dewa Darahku, klan Dewa Darahku akan memberikan dukungan terbesar untuk klanmu. Luo Tian Shen, aku datang dengan niat damai. Jangan sembarangan mewarnai tanah dengan darah. Luo Tian Shen menatap Sui Lingzi tanpa emosi. Karena kamu ingin tahu, maka izinkan saya memberi tahu Anda jawaban saya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke bawah bersama dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh. Arai Sungai Luo. N. Bab 1209 Ksatria Anda. Ketika Luo Tian Shen meraung, sungai Luo yang begelombang menyapu dengan ombak tak berujung yang menyebar dan membentuk penghalang air. Itu seperti mangkuk besar yang menutupi seluruh klan Dewa Luo. Penghalang air berkedip-kedip bersama dengan aura kuno yang samar-samar terpancar. Meskipun penghalang itu terlihat lemah, energi spiritual yang kuat yang terpancar darinya menyebabkan pupil mata Sui Lingzi menyempit. Sepertinya klan Dewa Luo telah bersiap. Hef, sepertinya klan Dewa Luomu tidak memenuhi syarat untuk menerima perdamaian dengan klan Dewa Darahku. Sui Lingzi dengan dingin berkata sambil menekan ruang angkasa. Seketika, awan darah mulai berkumpul dan terbentuk menjadi tangan besar yang turun dan menghantam penghalang air. Fluktuasi yang hebat datang dari penghalang dan dengan cepat menyebar, tampak hampir hancur. Semua orang merasa tegang saat melihat penghalang yang bergejolak itu. Wajah mereka menjadi pucat karena saat penghalang itu hancur, maka klan Dewa Darah pasti akan memulai pembantaian mereka. Namun, penghalang itu menahan pukulan itu di bawah tatapan ketakutan mereka. Serangan Sui Lingzi berangsur-angsur menghilang dan penghalang dikembalikan ke ketenangan, dengan tenang melindungi kota Dewa Luo. Wajah Sui Lingzi sedikit berubah ketika dia melihat penghalang itu masih berdiri. Kekuatan Luo River Array telah melebihi ekspektasinya. Sui Lingzi, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Array ini dibentuk dengan kekuatan Sungai Luo. Selama Sungai Luo masih berdiri, tidak akan hancur. Luo Tian Shen merasa lega melihat adegan ini saat dia mengejek. Meskipun klan Dewa Luo mereka telah menurun, pamor harimau masih ada meskipun sedang sakit. Klan Dewa Luo telah melampaui klan Dewa Darah. Belum lagi penguasa bumi yang lebih besar seperti Sui Lingzi, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan pun tidak akan bisa menghancurkannya. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar mereka untuk melindungi upacara Luo Li. Huff, aku tidak percaya bahwa cangkang penyu ini bisa melindungimu selamanya. Tatapan Sui Lingzi berubah menjadi gelap karena keganasan saat dia meraung, fokus pada satu titik dan hancurkan. Kelima tetua klan Dewa Darah menerima perintah mereka dengan ekspresi menyeramkan. Sebuah energi spiritual yang sangat besar menyapu keluar, membuat seluruh wilayah menjadi merah dengan bau darah yang membumbung ke langit. Serangan dari penguasa bumi besar dan lima penguasa bumi kecil, momentum ini praktis menghancurkan bumi. Serangan yang mengerikan turun dari langit saat mereka menyerang satu posisi di penghalang. Menghadapi serangan dahsyat itu, penghalang itu bergejolak dengan keras dengan riak yang menyebar ke seluruh penghalang. Semua orang di kota Dewa Luo melihat penghalang yang bergetar ini dengan ketakutan di mata mereka. Namun, Luo Tian Shen tampak tenang. Dia yakin dengan Luo River Array ini. Selama mereka bisa menahannya, maka klan Dewa Darah tidak akan bisa berbuat apa-apa pada mereka. Luo Li, ambil waktu dan selesaikan. Luo Tian Shen bergumam sambil menatap Luo Li, yang diselimuti api. Selama Luo Li mencapai terobosannya, maka klan Dewa Luo mereka akan benar-benar bersatu. Pada saat itu, mereka juga bisa bertarung dengan klan Dewa Darah, dan dia menolak untuk percaya bahwa klan Dewa Darah bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk berurusan dengan klan Dewa Luo mereka. Jika tidak, klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang akan mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Dengan pemahaman Luo Tian Shen tentang klan Dewa Darah, mereka pasti tidak akan mau menderita kerugian seperti itu. Seolah-olah Luo Li telah mendengar suara Luo Tian Shen, api di tubuhnya naik menjadi topan api yang menyelimuti dirinya dengan bunga yang menyihir di dalam topan. Leluhur, tolong lindungi klan Dewa Luo saya. Dia menyatukan kedua tangannya dengan darah merahnya yang menetes dari ujung jarinya. Darah menetes ke sungai Luo dan tenggelam jauh di dalam. Pada saat itu juga, sungai Luo mulai mendidih dan bunga Dewa Luo mulai terbang keluar sebelum berkumpul di belakang Luo Li dan membentuk siluet cahaya. Siluet itu ramping, dan meskipun fitur-fiturnya kabur, siluet itu tetap indah, dengan aura kuno yang memancar darinya. Ketika siluet itu muncul, semua orang dari klan Dewa Luo mengubah wajah mereka. Itu karena, pada saat ini, mereka merasakan pemicu dalam garis keturunan mereka. Itu, itu leluhur Luo Shen. Suara kaget Luo Tian Shen terdengar saat dia melihat siluet di belakang Luo Li dengan tidak percaya. Setelah itu, wajahnya berlinang air mata. Siapa yang menyangka bahwa leluhur mereka akan muncul tepat ketika klan Dewa Luo mereka akan berakhir? Siluet itu menatap Luo Li dan tersenyum. Senyumnya seketika membuat semuanya menjadi hening. Siluet itu dengan lembut menepuk bagian tengah alis Luo Li dan energi spiritual yang tak ada habisnya menyembur ke dalam pikiran Luo Li. Itu, warisan Luo Shen. Tiga tetua dari keluarga cabang menyaksikan adegan ini dengan cemburu. Mereka tidak pernah menyangka upacara Luo Li akan mencapai ketinggian ini. Tidak masalah dengan bunga Dewa Luo, tapi mengapa leluhur mereka muncul dan memberikan warisan kepada Luo Li. Leluhur itu abadi. Semua memuji permaisuri. Setiap warga sangat bersemangat saat mereka berlutut dan bersujud dengan suara yang memekatkan telinga. Ketika Su Eling Zi melihat ini, wajahnya menjadi gelap dengan sedikit rasa takut di kedalaman matanya. Ternyata, dia merasa terancam oleh Luo Li. Melihat penghalang yang masih berdiri di bawah serangan ganas mereka, wajahnya berubah menjadi jahat dan meraung, kalian masih belum bergerak. Raungannya bergema, yang menyebabkan mata Luo Tian Shen bergetar. Apakah dia memanggil klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang? Sementara Luo Tian Shen menjaga dari gangguan dua klan lainnya, dia tidak memperhatikan tiga penguasa bumi kecil dari keluarga cabang mengatupkan gigi. Salah satu tetua tiba-tiba bergerak menuju sungai Luo. Apa yang kalian lakukan? Luo Tianlong, yang sedang mengawasi mereka, tiba-tiba meraung. Dua penguasa bumi kecil lainnya dari cabang dengan cepat bergerak untuk menghalanginya. Pada saat itu, tetua klan Dewa Luo yang bergerak menuju sungai Luo mengeluarkan sebotol cairan hitam dan melemparkannya ke sungai Luo. Botol itu meledak dan cairan hitam menyapu dengan fluktuasi yang menakutkan, membekukan sungai Luo yang dilaluinya. Melihat sungai Luo dibekukan, sebuah cacat juga muncul di Luo River Array sebelum berfluktuasi dan sebuah retakan muncul di penghalang. Kalian sedang merayu kematian. Luo Tianxian meraung melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari keluarga cabang akan begitu tidak tahu malu dan bekerja sama dengan klan Dewa Darah. Semburan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Dia menatap ketiga pengkhianat itu dan menerjang maju. Tapi saat dia bergerak, gelombang darah menyapu, dan Sui Lingzi menyerbu ke kota Dewa Luo, menghalangi Luo Tianxian. Cek, cek, Luo Tianxian, kamu bersuka cita sedikit terlalu dini. Sui Lingzi memblokir Luo Tianxian sambil tersenyum dan berteriak, hancurkan upacara Dewa Luo. Kata-katanya secara alami ditujukan untuk lima penguasa bumi yang lebih rendah dari klan Dewa Darah. Di antara lima penguasa bumi yang melakukan yang terbaik untuk memperlebar celah, tiga orang keluar dan menyerbu masuk. Siapapun yang berani menyinggung permaisuri kita pantas mati. Saat mereka menyerbu ke arah Luo Li, raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema sebelum Luo Qingya dan Luo Siu menyelam bersama pasukan mereka, menyerbu ke arah tiga penguasa bumi yang lebih rendah. Huff, usaha yang sia-sia. Salah satu penguasa bumi kecil mendengus. Energi spiritual merah tua yang menakutkan meledak darinya saat dia memblokir Luo Qingya dan Luo Siu hanya dengan dia sendiri. Dua penguasa bumi kecil lainnya menyerbu ke arah Luo Li tanpa ragu-ragu. Lindungi permaisuri. Siluet yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, membentuk garis pertahanan di depan Luo Li. Sekelompok semut. Dua penguasa bumi kecil tidak terganggu oleh itu dan orang lain memisahkan diri. Dia menginjak-injak kakinya, memanggil tubuh abadi berdaulatnya. Tubuh abadi yang berdaulat membuka mulutnya dan menghisap, menarik energi spiritual yang kuat ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, tubuh abadi yang berdaulat membuka mulutnya dan gelombang suara yang mengerikan dikirim keluar, membuat para penguasa tingkat ke-9 itu terlempar. Penguasa bumi ketiga memahami waktu dan menjentikkan jarinya, seberkas energi spiritual melesat ke arah platform putih. Tahap putih itu pecah dan jatuh ke sungai Luo sebelum mengambang di permukaan sungai. Namun, Luo Li masih berada di atas platform dengan mata terpejam. Haha, apakah ada orang di klan dewa Luo yang bisa menghalangiku? Melihat Luo Li dalam jangkauan, penguasa bumi yang lebih rendah itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan dengan klan dewa Luo mengeluarkan semua kartu truf mereka, upacara dewa Luo masih gagal. Penguasa bumi mengepalkan tinjunya dan sebuah tombak darah muncul dalam genggamannya. Ujung tombak itu diarahkan ke arah Luo Li. Ternyata, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan keindahan. Semua orang melihat pemandangan ini dan berduka atas perubahan yang tiba-tiba. Mungkinkah klan dewa Luo mereka benar-benar akan dihancurkan? Duka di kota menyebabkan Luo Li terbangun dan dia melihat penguasa bumi klan dewa darah yang mendekat. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuku-kukunya yang menancap di telapak tangannya dan mengertakkan gigi. Mungkinkah upacara dewa Luo-nya akan gagal? Dia hanya butuh sedikit waktu untuk berhasil. Penguasa bumi klan dewa darah memandang Luo Li dengan senyum nakal dan mengejek, Sayang sekali, apakah jenius absolut dari klan dewa Luo akan mati di tanganku? Nona, matilah. Tanpa ragu-ragu, tombaknya menusuk ke depan. Tombak itu melesat di angkasa dan melesat ke tengah alis Luo Li. Saat tombak itu menusuk, seluruh wilayah menjadi sunyi. Semua warga kota dewa Luo memandang dengan putus asa. Luo Qingya dan Luo Xi'u meraung saat mereka dengan keras memicu kehendak pertempuran mereka dalam upaya untuk menerobos halangan penguasa bumi di depan mereka. Luo Tian Shen mengeluarkan raungan sedih. Luo Tianlong juga didorong mundur oleh dua penguasa bumi yang lebih rendah di hadapannya. Luo Li menggigit bibirnya dengan urat darah naik ke matanya. Jejak darah bocor dari sudut bibirnya. Tombak merah itu merobek ruang angkasa. Pada saat itu ketika muncul di hadapan Luo Li, semua orang bisa mendengar suara yang memekakan telinga meledak. Wajah penguasa bumi dari klan dewa darah itu sedikit berubah. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba melihat ledakan di atasnya dengan semburan cahaya hitam dengan cepat menukik ke bawah. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindar. Praktis dalam sekejap, sinar hitam itu menghantamnya dengan keterkejutan yang menyelimuti wajahnya. Sebuah ledakan gemuruh terdengar. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan sungai Luo tenggelam bersama dengan segudang ombak yang membumbung tinggi ke langit dan gerimis turun. Apa? Apa itu? Semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Kultifator dari klan dewa Luo dan klan dewa darah langsung menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah itu. Setelah badai gerimis turun, garis pandang mereka akhirnya cerah. Penguasa bumi dari klan dewa darah terbaring di permukaan sungai dengan siluet berdiri di punggungnya. Salah satu tangannya menekan kepala penguasa bumi klan dewa darah sementara salah satu lututnya menekan punggung penguasa bumi dengan platform putih di depan mereka. Adegan ini telah mengejutkan semua orang. Siapa? Siapa itu? Suara-suara terkejut terdengar. Kemunculan tiba-tiba dari kultifator itu telah mengejutkan mereka semua. Saat badai gerimis, Luo Li tertegun saat dia melihat siluet yang turun dari langit. Dia segera pulih dari keterkejutannya dan matanya perlahan-lahan membelalap. Kemegahan yang luar biasa perlahan-lahan merayapi wajahnya. Siluet itu menjepit penguasa bumi klan dewa darah saat dia melihat keindahan di hadapannya dengan senyum mengembang di wajahnya. Menempatkan satu tangan di dadanya, dia menunduk dan tersenyum. Permaisuriku, ksatria Anda, telah tiba. N. Bab 1210 Pertemuan Saat hujan menyelimuti seluruh wilayah, Luo Li menatap pemuda di hadapannya dengan tidak percaya. Dia telah merindukan wajah yang dikenalnya selama bertahun-tahun, tetapi ketika dia benar-benar muncul di hadapannya, rasanya tidak nyata bahwa dia ada di hadapannya. Ia takut bahwa semua ini hanya ilusi, yang dalam hal ini, akan terlalu kejam. Setelah menatap pemuda itu sejenak, suaranya bergetar, apakah itu benar-benar kamu? Mu Chen Saat dia berbicara, tangannya perlahan terulur. Dia ingin menyentuh wajahnya, tetapi tangannya berhenti saat akan menyentuhnya. Melihat sisi lemahnya yang jarang dia tunjukkan, Mu Chen merasa hatinya tercabik-cabik. Dia tahu bahwa ini adalah keinginan terdalam di dalam hatinya, karena dia jarang menunjukkan sisi dirinya yang seperti ini. Dengan demikian, senyum di wajahnya semakin hangat saat dia menjulurkan wajahnya, membiarkan tangan Luo Li yang gemetar menyentuhnya. Luo Li, ini aku. Dia tersenyum dan melanjutkan dengan suara tegas, saya datang untuk mencarimu. Merasakan kehangatan di tangannya dan memverifikasi bahwa itu benar-benar Mu Chen, Luo Li menggigit bibirnya saat air mata mengalir di matanya. Tidak peduli situasi apapun yang dia hadapi di klan Dewa Luo, dia selalu menunjukkan sisi kuatnya. Tetapi ketika dia melihat wajah yang dikenalnya hari ini, hatinya akhirnya hancur. Dia telah matang dari penampilannya. Memikirkan situasi hidup dan mati yang harus dia lalui untuk menenangkan diri, air mata Luo Li mulai menetes. Dia masih memiliki tatapan yang cerah dan percaya diri, tetapi meskipun menyembunyikannya dengan baik, Luo Li bisa melihat kelelahan yang dia sembunyikan. Seseorang yang cerdas seperti dia segera mengetahuinya. Terbukti, setelah mengetahui situasinya, Mu Chen bergegas menghampiri sehingga dia bisa muncul di hadapannya sekarang. Mu Chen. Luo Li dengan lembut tersenyum. Pada saat ini, semua tahun yang harus dia lalui berubah menjadi rasa manis yang menghujam kelubuk hatinya. Sesuatu yang tidak bisa dia lupakan bahkan jika dia mati. Senyum muncul di wajahnya yang berlinang air mata saat Mu Chen menatapnya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, semua tatapan di dunia ini terkumpul pada mereka berdua. Siapa dia? Banyak orang berbisik dengan keterkejutan di mata mereka. Mu Chen telah menunjukkan kekuatannya saat dia memukul penguasa bumi dari klan Dewa Darah. Banyak orang yang tidak mengenal klan Dewa Luo menebak bahwa dia pasti kultifator yang tersembunyi di klan Dewa Luo. Hanya Luo Tian Shen dan Luo Tianlong yang memiliki keraguan yang memenuhi hati mereka. Mereka paling mengenal klan Dewa Luo, selain mereka berdua dan cabangnya, tidak ada lagi penguasa bumi. Luo Tian Shen melihat siluet itu, dan ketika dia melihat ekspresi Luo Li, dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum ketidakpercayaan dan keterkejutan melonjak di matanya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Luo Tian Shen bergumam, menolak tebakannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba melihat ke arah penguasa bumi yang diinjak oleh siluet itu dan meraung, awas. Energi spiritual merah tua yang kuat meledak dari penguasa bumi klan Dewa Darah di bawah kaki Mu Chen. Tubuhnya menggeliat seperti ular dan melepaskan diri dari kaki Mu Chen. Dengan sekejap, dia telah muncul di belakang Mu Chen dengan telapak tangan mendorong ke depan. Kilau merah berkumpul di telapak tangannya, bersama dengan bau darah yang pekat dan aura korosif. Aku akan mencabik-cabikmu. Penguasa bumi dari klan Dewa Darah meraung dengan marah. Serangan sebelumnya telah benar-benar mempermalukannya, jadi sekarang dia harus membunuh orang di depannya untuk melampiaskan kemarahannya. Dia langsung pingsan ketika dia tiba-tiba diserang oleh Mu Chen. Dengan vitalitas besar seorang penguasa bumi, dia secara alami tidak akan mudah terbunuh. Dia secara alami tidak berpikir bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Mu Chen. Dia hanya merasa bahwa alasan mengapa dia dipukuli adalah karena serangan diam-diam Mu Chen. Telapak tangan itu langsung mencapai di belakang Mu Chen, dan ketika hendak memukul, sebuah tangan ramping muncul entah dari mana dan menggenggam tangannya. Tangannya tidak bisa bergerak satu inci pun dari genggamannya. Bagaimana ini mungkin? Penguasa bumi klan Dewa Darah terkejut dengan ketidakpercayaan di matanya. Sebelum dia bisa pulih, siluet itu telah melemparkan tendangan dengan kakinya. Tendangan itu menarik bayangan dan energi spiritual yang menakutkan di belakangnya menghancurkan ruang angkasa. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya terbang, melesat ke arah dada penguasa bumi itu. Seteguk darah segar menyembur dari mulut penguasa bumi itu, sementara dadanya runtuh. Kabut darah meledak dari tubuhnya saat dia melesat seperti peluru, terbang beberapa meter dari sungai Luo sebelum dia berhasil berhenti. Ketika dia berhenti, seteguk darah lagi keluar, dan wajahnya menjadi pucat. Jelas sekali, ia menderita luka parah. Seruan lain bergema di wilayah ini, dan kali ini, bahkan Su Elingzi menyipitkan matanya. Jika penguasa bumi dipukuli karena dia terkejut, kali ini, dia benar-benar ditekan bahkan jika dia telah mengambil inisiatif untuk bergerak. Siapa orang itu? Di bawah semua tatapan kaget, Mu Chen menatap Luo Li sambil menyeka air mata di wajahnya dan tersenyum. Kamu bisa yakin dan menyelesaikan upacara Dewa Luomu. Menyelesaikan kata-katanya, dia perlahan berbalik di bawah semua perhatian. Ketika semua orang melihat penampilannya, semua orang menarik napas dingin. Ternyata, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang bisa mengirim penguasa bumi terbang akan begitu mudah. Wajah Luo Tian Shen langsung membeku saat melihat wajah muda itu. Meskipun itu bukan lagi wajah yang muda dan lembut, dia segera mengingatnya. Kultifator misterius ini adalah pemuda lemah dari Akademi Spiritual Surga Utara sebelumnya. Itu. Benar-benar dia. Luo Tian Shen memandang dengan tidak percaya. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Mu Chen telah tumbuh menjadi seorang penguasa bumi sekarang. Orang harus tahu bahwa bahkan seseorang yang berbakat seperti Luo Li hanya bisa menyelesaikan akumulasinya dan memulai terobosannya di bawah pengasuhan klan Dewa Luo. Namun, Mu Chen, yang tidak memiliki latar belakang apapun, berhasil melakukannya. Betapa mengerikannya itu. Dia tiba-tiba teringat, saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, apa yang dikatakan Mu Chen ketika dia mencoba mengintimidasinya dengan betapa luar biasanya Luo Xi'u dan Luo Qingya. Ketika dia seusia mereka, mereka akan jauh dilampaui olehnya. Pada saat itu, dia hanya mencibir kata-kata pemuda itu, berpikir bahwa pemuda itu tidak tahu batasannya. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa lelucon itu ada padanya. Luo Tian Shen menatap pemuda itu dengan tatapan rumit dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Luo Li sepertinya penglihatan Mu lebih baik dari kakek. Kita semua berpikir bahwa dia hanya batu biasa, dan hanya Anda yang benar-benar percaya bahwa dia adalah permata. Luo Xi'u dan Luo Qingya juga tertegun ketika mereka melihat Mu Chen. Mereka secara alami mengenalinya, dan saat itu, ketika mereka mengikuti Luo Tian Shen ke Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen masih lemah dan biasa-biasa saja. Siapa yang menyangka bahwa pemuda yang pernah mereka pandang rendah telah melampaui mereka? Keduanya memiliki perasaan terhadap Luo Li, memandang satu sama lain sebagai saingan. Tetapi pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa kekanak-kanakan mereka. Mereka berdua bertukar pandang dan tersenyum pahit. Ternyata, mereka mengalami sedikit keterkejutan. Anak nakal, siapa kamu? Raungan terdengar saat Su E Lingzi menatap Mu Chen. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena Mu Chen, mereka pasti sudah mengganggu upacara Dewa Luo sekarang. Namun, Mu Chen sama sekali tidak menghiraukannya dan menatap Luo Tian Shen, lalu menangkupkan tangannya. Saya memberi hormat kepada Patriark Luo. Suara cemerlang terdengar saat pemuda itu berdiri diam. Kemegahan di balik matanya membuat semua orang dalam hati memuji seorang jenius. Luo Tian Shen menatap pemuda itu dan tersenyum pahit. Wajahnya terlihat canggung karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi pemuda di depannya. Saat itu, dia adalah orang jahat dan memisahkan sejoli itu selama bertahun-tahun. Ketika Su E Lingzi melihat bahwa dia telah diabaikan, niat membunuh di matanya muncul dengan bau darah yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Dia dengan acu-ta'acu menatap Mu Chen, dan semua orang bisa merasakan niat membunuh yang pekat di matanya. Anak nakal, apakah kamu berani menyebutkan namamu? Bantalan menakutkan milik penguasa bumi besar menyembur keluar dengan ruang yang bergetar. Di bawah bantalan yang menakutkan, pemuda itu tersenyum sambil melangkah maju dan melindungi Luoli. Di bawah aura darah deras yang menderu, suara pemuda yang mengandung niat membunuh menyebar di wilayah tersebut, benua hukum agung, wilayah utara, penguasa tempat tinggal Mu. Mu Chen